Kompilasi berita pendek Tomo News Indonesia yang terbaru. Halo teman-teman Tomo News Indonesia, kembali lagi bersama kami dan video kompilasi kami. Dalam video kompilasi hari ini, Tomo News akan berbagi informasi tentang bahaya kutu pada manusia. Selain itu, ada juga penelitian tentang media sosial yang justru berhubungan dengan depresi nederita para remaja masa kini, bukan video games. Pria Temukan Kutu Menempel Pada Kornea Matanya Seorang pekerja listrik asal Kentucky, Amerika Serikat, menemukan sesuatu yang mengejutkan pada matanya setelah ia pergi ke dokter mata. Kepada WYNT, pria bernama Chris Peter ini mengaku sering menyemprotkan spray pengusir serangga pada dirinya sendiri setiap hari sebelum memulai harinya. Meskipun ia sudah menyemprotkan spray serangga ke seluruh tubuhnya, tetap ada seekor kutu yang berhasil menemukan tempat singgah aman di tubuh Prater, yakni di bola matanya. Awal mula Prater menyadari ada yang salah pada matanya, yaitu ketika ia meninggalkan lokasi kerjanya, tempat ia dan krunya memotong pohon dari beberapa saluran listrik. Ia merasa bahwa matanya mengalami iritasi. Prater kemudian bertanya kepada manajer keselamatan kantornya untuk melihat ada apa di dalam matanya. Namun setelah menyiram matanya beberapa kali, rasa mengganjal itu tetap ada. Prater mengaku kepada WYNT bahwa awalnya ia tidak ingin pergi ke dokter, ia pikir benda asing itu dapat keluar sendiri dari matanya. Namun iritasi matanya tetap berlanjut dan akhirnya ia memutuskan untuk menemui dokter mata setempat. Saat diperiksa, dokter mata mengetahui sesuatu yang menempel pada bola mata Prater. Dokter menemukan kutu rusak atau kutu sejenis itu pada mata Prater. Awalnya Prater terkejut dan mengaku agak sedikit takut. Namun dokter kemudian menangani iritasi mata Prater dengan mematih rasakan mata Prater. Lalu dengan pinset, ia mencabut kutu itu keluar. Dokter kemudian meresapkan obat antibiotik dan tetes mata steroid untuk matanya. Tapi apakah kutu memang bisa masuk mata? Menurut laporan dari CNN, kasus kutu di mata Prater bukanlah yang kali pertama. Menurut laporan dari American Academy of Ophthalmology di tahun 2011, seorang dokter pernah mencabut kutu hidup dari mata seorang pria. Dan tidak hanya di bola mata, seorang anak 9 tahun di Connecticut kembali dari sebuah taman bermain dan menemukan sekor kutu di dalam telinganya. Kutu itu menghisap darah dari jaringan gendang telinga. Jika kutu itu tidak segera diambil, jaringan yang dikunyah oleh kutu mungkin telah mengganggu pendengarannya. Implan otak bantu kembalikan visi parsial dari kebutaan. Dokter telah mengembalikan penglihatan sebagian ke enam orang buta menggunakan implan yang mengirimkan gambar video langsung ke otak. Para peneliti dari Baylor College of Medicine dan UCLA berkolaborasi untuk menguji perangkat Orion yang terdiri dari implan otak dengan 60 elektroda dan sepasang kacamata dengan kamera untuk mengambil gambar. Menurut SecondSight, perusahaan yang menciptakan perangkat, implan otak diletakkan pada permukaan korteks visual di mana ia akan menerima informasi yang diuraikan dari kamera secara nirkabel. The Guardian melaporkan bahwa jet-jet tersebut dapat membypass mata dan saraf optik yang biasanya mengirimkan informasi sensorik ke otak. Dalam uji coba medis, enam pasien dengan kebutaan diminta untuk melihat layar komputer hitam saat menggunakan perangkat Orion dan menentukan lokasi kotak putih yang muncul pada waktu yang berbeda. Para peneliti mengatakan para peserta dapat mengidentifikasi lokasi kotak itu sebagian besar waktu. Daniel Yosier, ketua dan profesor bedah saraf di Baylor College of Medicine, menjelaskan dalam rilis berita bahwa perangkat itu tidak akan bekerja untuk mereka yang buta sejak bagian otak mereka yang memproses penglihatan belum sepenuhnya berkembang. Itu hanya cocok untuk mereka yang lahir dengan kemampuan untuk melihat dan menjadi buta pada usia lanjut. Ini karena korteks visual mereka utuh, hanya saja tidak terstimulasi karena mata tidak menerima informasi apapun. Yosier menjelaskan bahwa untuk pasien dengan kebutaan yang didapat, ada potensi untuk secara langsung mengaktifkan neuron yang bertanggung jawab untuk melihat untuk mengembalikan penglihatan fungsional. Apakah hati nuraninya sedang berbicara atau ia hanya pilih-pilih? Polisi di Philly sedang mencari calon perampok bersenjata yang mengembalikan uang yang ia curi karena katanya uang itu tidak cukup. Menurut CBS3, pria bertopeng berjalan ke sebuah toko rokok Senin pagi dan mengancam akan menembak petugas penjualan jika ia tidak membuka mesin kasir. Setelah mesin register dibuka, pelaku meraih uang itu, tetapi kemudian melakukan 180 lengkap. Ia mengembalikan hasil jarahan mengatakan bahwa uang itu tidak akan cukup untuk membayar transplantasi ginjal putrinya. Tersangka mungkin telah pergi tanpa mengambil apa-apa, tetapi polisi mengatakan ia masih bisa menghadapi tuduhan atas upaya perampokan tersebut. Berita baik ia adalah polisi juga tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang situasi putrinya dan mungkin dapat menawarkan bantuan kepada keluarganya. Polisi mengatakan mereka mungkin memiliki gagasan tentang siapa pria itu, tetapi masih berusaha untuk melacaknya. Kenapa? Pembuat pumpkin spice pizza dan gender reveal asalnya mengacaukan kita semua lagi dengan menawarkan Pizza Just the Cross Villa Italian Kitchen baru-baru ini mengumumkan dalam siaran pers bahwa mereka akan mulai menjual kotak melayani satu-satunya dari kerak pizza tanpa saus, tanpa keju, dan tanpa topping. Katakan saja orang tidak menanggapinya dengan baik. Rantai restoran pizza mengklaim bahwa itu adalah ide yang sempurna karena kerak mereka adalah bagian favorit semua orang. Tidak yakin dengan siapa mereka berbicara, tetapi siapa semua orang. Villa mengatakan kepada Food & Wine bahwa kekejaman semua kerak dibuat dengan membuat pizza outline dari adonan, kemudian memposisikan dengan lembut percikan keju dan saus untuk apa yang mereka sebut pengalaman kerak asli. Mungkin hanya kita, tetapi sesuatu yang lain datang kepikiran dengan pengalaman kerak otentik. Mungkin ada beberapa orang kafir pro kerak di luar sana yang berterima kasih untuk pie. Tetapi bagaimana dengan kita semua pencinta pizza biasa? Kami menuntut saus. Jujur, tidak perlu merusak hal yang sangat baik. Tetapi jika Anda ingin benar-benar mencoba, Just the Cross seharga 2,75 dolar dari Villa Pizza akan tiba di toko-toko mulai 18 Juli. Itulah video terbaru kami hari ini. Tunggu saja kompilasi video kami berikutnya. Sampai jumpa!